Sebenarnya kelompok salafi wahabi dan yang kemarin itu heboh viral itu adalah Kalib Basalamah yang menyatakan bahwa wayang itu dilarang dan hendaknya dimusnahkan Katanya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam Meskipun dia tidak bisa membuktikan di Quran surat apa, ayat berapa itu tidak ada Kemudian kalau di hadis, hadis mana itu tidak ada Dan itu juga karena wayang itu peninggalan Wali Songo Terutama yang terkenal itu adalah Sunan Galijogo Sehingga mungkin mereka itu istilahnya mau apa ya Menghilangkan jejak Wali Songo lah mungkin Tapi saya pikir bukan hanya karena itu saja Tapi mungkin karena di wayang itu kan ada cerita, kemudian ada penokohan Terus setiap tokoh itu ada karakter Dan mungkin pihak itu salafi wahabi itu ya mungkin tidak bisa menerima kenyataan Karena di penokohan wayang itu kan ada tokoh-tokoh yang baik, ada tokoh-tokoh yang jelek Dan itu sebagai gambaran, gambaran kehidupan yang bisa diambil pelajarannya Karena ada tokoh yang namanya sengkuni di wayang itu ya Dan sengkuni itu adalah tokoh yang jahat Ya mungkin karena kelompok salafi wahabi ini mungkin merasa tersindir atau apa Sehingga memutuskan untuk melarang wayang dan hendaknya dimusnahkan Dan kali ini saya ada video yang bagus, sangat keren, sangat bermanfaat Tentang wayang dari Gus Fuad Plaret Selamat menyaksikan Tentang wayang dari Gus Fuad Plaret Itu ada sengu yang tidak naik turun, kalau sengu tidak naik turun ya mungkin mau Apa itu, dicuri ini apa, kalau Pak Sakur Gurah yang kleru, akibatnya sengu Sengu yang naik turun ya itu, ya kayak durno kayak siapa mana ya yang paling jahat Sengkuni, kan kayak gitu Sengkuni kan munafek itu Sengkuni kan tokoh munafek Sengkuni itu ulama Tukang reuni Jangan salah, sengkuni kan begawan Apa itu pendita ya, pendita itu kan ulama Oh ulama Saya tidak akan menanggapi Karena saya dibilang goblok Lalu goblok rah Oh goblok, kalau tidak ada goblok nasu Goblok nantang itu, nanti goblok nasu Gaya ngga Makanya kayaknya nyuruh lagi Wadasat itu Apa itu, itu di India Nggak ada itu ilmu suara seperti ini Iya bener itu Adanya itu yang Yang memperoleh ilmu suara itu kan Kanjeng Sunan Kalijogo Iya toh Dan aku yakin itu dari Rasulullah langsung Bagaimana beliau itu Mendeskripsikan Profil tokoh wayang Di antaranya Selain dengan bentuk dan warna Itu dengan suara Oh dasat itu Misalnya Krishna Orangnya Krishna Yang bijaksana itu Jenis suaranya kayak apa Terus misalnya Bismoh Bismoh Biman Eh bimoh ini War kudara ya Kemudian Sapa ini jenisnya Bismoh Kemudian Kakak ini war kudara Sapa Wantara Punta diwa Suaranya Gimana Kan gitu Semar Orang yang bijaksana Orang yang gila Dalam cinta Bagaimana Bagong Itu kan orang yang Apa itu Petruk Bagong Semar Itu kan Orang-orang yang Majedup Sebenarnya Gambaran suara-suara Wali-wali Majedup Itu kira-kira Jenis suaranya Seperti itu Oh dasat loh itu Dan itu Oleh ilmu pengetahuan Psikologi Barat Mungkin ya saya nanti Suatu ketika Ketemu Bab Tentang ini Jenis suara itu Menentukan Karakter orang Gindaloh Aku mungkin Ngajari Profesor Profesor Pak Yedno Pak Yedno Profesor Yedno Nah itu Contoh yang Konkret itu Penokoan Wayang itu Dasat itu Luar biasa Di dunia Arab Tidak ada Anti Arab Ya kamu Arab Digenah Ya ilmunya Rasulullah Kan Diberikan Rasulullah Pada siapa Saja yang Dikendaki Allah Sahabat Nabi Kan hanya Mengetahui Sebagian Dari ilmunya Rasulullah Maka bisa Jadi Kalau soal Ilmu Suara itu Soal penokoan Lewat Jenis Suara Itu setauku Yang diberi ilmu Rasulullah itu Cuma Kanjeng Sunan Kalijogo Yang lain Yang lain Yang lain enggak Dalam Apa itu Espresi Kesenian Di berbagai Negara Enggak sampai Sedetail Ini Jenis suara Ngeri Jenis suara Ini Wayang Oh ini Tokoh ini Misalnya Terus Terus Jelas Jelas Ini orang Baik Baiknya Apa Jatuh Oh ini Orang Jatap Dasar Itu Iya Iya Begitu Makanya Hati-hati Dengan suaramu Lebih baik Meneng Diam Itu Hiasan Bagi Orang Pinter Dan Penutup Bagi Orang Pekok Hatisnya Kan Gitu Orang Sebodoh Apapun Kalau Diam Senyum Senyum Loh Kotok Pinter Banget Iya Pakai Serban Diam Senyum Begitu Bersuara Satu kata Jauh Sudah Tertabak Bagi orang Yang Pinter Itu Enggih Woh Enggih Woh Gitu Tapi Kalau ada Suara Orang Suara Sengo Ya Jangan Di Ini Sengonya Itu Sengo Ngetril Ngetril Yang Munafek Kan Ada Juga Yang Suaranya Sengo Munafek Yora Sengo Yang Tidak Ngetril Ngetril Tidak Apa Sengo Yang Ibarat Jalan Itu Apa Itu Banyak Loh Banyak Dididik Gitu Loh Gitu Loh Fari Wedong Berarti Sayang Kalian Itu Tidak Begitu Seneng Wayang Aku Terlambat Seneng Wayang Ya Sedih Sedih Rah Loh Petra Ngetril Karakter Karakter Kira 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 Dah Sat Tenan Coba Ulama Mana Yang Diberi Ilmu Seperti Itu Rasulullah Selain Kan Jengsunan Kali Jogo Ya Semua Ulama Semua Wali Bahkan Diberi Bahasa Kata Ibnu Harapit Semua Wali Itu Diberi Bahasa Tersendiri Oleh Allah Melalui Rasulullah Bahasa Munajat Bahasa Kan Gitu Nah Kalau Wali Kutub Seperti Guru Sukumpo Seperti Sayang Abdul Kodre Jelani Diberi Semua Tapi Tidak Menampakkan Itu Kasihan Wali Wali Yang Lain Kan Gitu Ya Diberi Tapi Tidak Boleh Menampakkan Kan Gitu Ya 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 Ya